Intro Berikut ini adalah prediksi untuk MotoGP 2021 Siapakah yang akan menjadi pemenang Karena 28 Maret 2021 seri pembuka akan segera dimulai Dari analisa yang kami berikan Setidaknya ada 4 pembalap yang akan bersaing Yaitu Johan Mir, Mark Marquez, Jack Miller dan Fabio Quartarado 4 pembalap ini sangat berpeluang untuk menjadi juara Dengan tidak menepikan potensi dari pembalap lainnya Misalnya dari tim Suzuki selain Johan Mir tentu ada Alec Renz Tapi dari beberapa tahun Alec Renz sudah di MotoGP itu gagal bersaing Malah Johan Mir yang bisa keluar menjadi juara dunia tahun lalu Dan di Repsol Honda wajah baru Paul Espargaro di Repsol Honda Team Sepertinya masih belum mampu untuk membawanya menjadi juara dunia Nama Mark Marquez menjadi nomor 1 disini belum bisa tergantikan Di Ducati Lenovo Team Ataupun kemampuan dari Vinales sendiri Kemudian di Red Bull itu kemungkinan belum bisa bersaing tahun ini Karena dari Brad Binder atau Miguel Oliveira Rasa-rasanya paling masuk di 10 besar Dan begitu juga di Petronas Maha SRT ya mengharapkan Valentino Rossi untuk juara di tahun ini Sepertinya akan sulit sekali ya Franco Morbidelli mungkin bisa bersaing di papan atas Tapi ya untuk menjadi juara dunia Rasanya juga belum ya Sama halnya dari Pramak Racing ya Zoan Zarko yang biasanya sering menebar ancaman Namun karena kurang konsisten Mungkin belum bisa juga untuk menjadi juara Sama halnya dengan rekan barunya itu Jorge Martin ya Tambah belum lagi ya Karena wajah baru di MotoGP tahun ini Kemudian dari LCR Honda Nakagami ya paling pengisi 10 besar Alec Marquez ini mungkin ya masuk 5 besar Tapi sepertinya juga belum bisa untuk menjadi juara dunia Apalagi dari Aprilia Racing Team Grace ini ya Ada Alec Espargaro Meskipun cemerlang di Qatar Test Tapi untuk menjadi juara dunia Sepertinya masih jauh ya Apalagi Bradley Smith rekan satu timnya Atau Lorenzo Savadori ya Karena keduanya nanti akan diceng Apalagi nantinya dari Real Aventia And Sponsorama Racing Ada nama adik Valentino Rossi Luca Marini dan Enia Bastian ini Meskipun Enia juara dunia Moto2 tahun lalu Sepertinya untuk bersaing jadi juara MotoGP itu masih jauh Dan kalau kita lihat dari tim satelit KTM Ada Danilo Petrucci sama Iker Likona Ya mungkin masih belum bisa kita andalkan Untuk menjadi pesaing juara dunia Sampai jumpa di video selanjutnya